hai 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 adab pingsan saya nggak inget setelah semenit dua menit pagut gemet terus padahal saban hari sebelumnya saya dengar azan biasa aja kenapa ini kok begini terus saya ngomong sama yang kasih petunjuk Pak nih kenapa Oh mungkin tuh suatu petunjukkan kamu masih bingung kan Iya terus doa nah sekarang doa lagi sama Tuhan eh maksudnya apa tuh petunjuk apa nah saya semangat-semangat satu saat di bulan raman itu saya tidur saya Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk sobat-sobat semua yang mungkin lagi menyimak video ini Hai ini adalah cerita daripada Kodeni PLT ya Ketua Umum PT Persatuan Tiongha Islam Indonesia Hai ah beliau itu pengalaman pertama waktu mendengarkan azar sampai pingsan dan gemetar padahal selama ini dia mendengarkan azan itu tidak ada problem tidak ada masalah nah dari peristiwa-peristiwa yang dilalui oleh beliau ini Alhamdulillah beliau sekarang menjadi seorang mu'alap Hai dan menjadi ketua umum PT Persatuan Islam Tiongha Indonesia bisa Hai apa dan bagaimana ceritanya beliau ini Ayo kita saksikan ya dan kita simak bareng-bareng Hai saya mimpi nonton TV Ormen rebahana gitu Arma kan siarisan juga kedua yang ketiga yang sampai sekarang saya masih merinding satu saat dia tuh manggil saya dan kalau bisa ini malam jangan tidur itu kalau saya jelasin kamu enggak paling ngerti tapi menurut Islam di balon Ramadan itu ada ada 61 malam istimewa mungkin ini malam saya ingat malam itu malam 27 Oh begitu Iya deh saya kan ikut-ikutan aja udah dari rumahnya saya pulang nah kebetulan pabri dulu orang tua saya punya usaha pabrik tingkat 2 di di keramat jati itu susah pulang harus kan saya ke orang tafakur leksa ngerti bahkan takut Allah jadi main gitu mikirin yang dibilang gitu dibilang jangan tidur nah lagi-lagi saya mikirin gitu tiba-tiba kira-kira jam kan saya pulang kira-kira jam 12.30 kira-kira saya udah ini sejam 1-2 saya lagi diam saya nggak tahu bentuknya apa tangan saya ada yang ada yang megang enggak mimpi sadar banget saya sadar-sadar banget ini 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 kalau dibilang gaib-gaib saya dituntun ke bawah seturun ke itu ada tangga satu saya buka wudhu yang biasa anak buah saya wudhu terpikir untuk wudhu agar sama sekali saya kaya orang dituntun saya buka wudhunya ya Allah kawan wudhu biasa ini sampai begini Hai ke orang mungkin dosa-dosanya dikeluarkan lalu semua saya tangan kaki kayak dibersihin gitu saya ikutin aja terus udah selesai saya naik lagi ke atas saya sholat dua rokaat nah udah kan udah selesai subuh saya datang ke tempat yang tuh yang ustad itu Pak kok saya semalam ada kejadian begini-gini Oh begitu apa yang terjadi ya ceritain saya begini-gini gini nah gini aja deh wudhu itu simbol Islam sholat itu juga simbol Islam cuma saya Islam nggak mungkin saya ngajak kamu karena Islam itu bukan agama ajakan kamu mikir aja deh sendiri bilang gitu kan Oh saya mikir Wah bener ya ternyata kejadian semua itu membekas bener sudah selesai berapa hari terus bulan Ramadhan selesai Ildu Fitri sehari apa dua hari sedangkan nyat saya sendiri saya langsung hitam masa itu saat itu berarti umurnya maksud kuliah waktu saya masih 19-19-1920 ya Hai itu nggak ada nyatan sholat dan apakah sebelumnya Kodini sempet lihat orang Islam sholat nah bacaannya gimana saya pas udah jadi Islam sendiri blank saya harus belajar lagi nggak ngerti nggak orang dibaca sejauh gerak-gerak doang dan itu itu memang rebah pisang sama sekali masih rebah pisang wuduknya juga sholatnya juga semuanya gaib Hai nah itulah sahabatnya itu akhirnya saya bulat saya hitam Islam terus saya belajar saya ngaji saya belajar nah pas saya belajar malam itu jadi temen terbuka kebenaran Islam jadi doa saya itu tunjukkan nama Allah agama itu dibuktikan padahal sebelum ya nama etis Tionghoa ya karena nama Islam dulu saya nama Islam negatif semua betul-betul saya ngalamin betul-betul saat-saat saya dirimu Cina loh Cina itu aneh masuk Islam saya ngalamin apa yang tertarik jadi dulu-dulu saya bilang Islam saya lebih baik lihat kotoran dari Islam Masa Allah itu oklum kan ya ya teman-teman dia mengatakan ya masih posisi belum muslim dia mengatakan lebih baik lihat kotoran daripada lihat Islam saking bencinya dia ya terhadap ajaran Islam ini tetapi ya hidayah itu memang datangnya dari mana mana saja ada yang saya dengar sendiri cerita menjadi seorang mu'alaf itu Masya Allah ceritanya luar biasa banyak yang enggak terduga diantara kita ada yang orang menyaksikan orang berwudhu saja hidayah mampir di hatinya hanya berwudhu dan ada cerita lagi ada dari hasil bergurau yaitu saudara kita Mas Bonar Marasi itu hasil diskusi santai dengan temannya bergurau begitu ya dikatakan dengan temannya itu enak kamu Bang Bonar Tuhan kamu ada tiga sedangkan saya maksudnya itu temannya yang muslim saya cuma satu kamu lebih hebat Tuhannya tiga mati satu kan tinggal dua nah dari hasil-hasil bergurau ini Alhamdulillah Akina Bonar Marasi sekarang sudah memenuhi Islam dan turut berdakwa membandingi kita di JCC ya memang hidayah itu datangnya dari mana-mana teman-teman enggak kita sangka-sangka Oke kita teruskan lagi cerita daripada Kodeni ini ya Moga bisa menginspirasi kita semua yang melakukan itu kan ternyata salah ajaran Islam itu luar biasa sampai saya ngaji segala macam saya menemukan kebenaran di agama Islam gitu kalau dari keluarga berarti eh katolik yang bukan buddha kebanyakan bukan katolik Buddha karena agama lulus lebih saya menghiok nah pada ini sendiri keluarganya enggak ada masalah tapi pas saya masuk Islam orang tua saya marah puluh kalau bilang saya persen 95% orang etnis Tiongho masuk Islam pasti dimusul dengan intern keluarganya termasuk saya ada lebih hampir sepuluh tahun-tahun saya diusir lama-lama lumayan diusirnya sampai enggak dianggap pertama dia kaget Hai disangka saya kena sihir-sihir dibujuk saya udahlah enggak usah bukan tuh hidayah susah dong sampai saya ngumpet-ngumpet apa segala macam sampai terakhir dia ngeliat saya memang saya nggak bisa goyah lagi dalam hitam ya saya dihidupasi tekan semua fasilitas enggak boleh wadah enggak kutusin orang tua saya lumayan ada ada usaha ya ada pabrik sampai penekanan-penekanan itu sekeluarga-keluarga pun enggak boleh berhubungan sama saya taruhlah ketika 15 tahun berarti hampir umur-umur tiga-empat atau tiga-tiga baru diakui iya endingnya pas orang tua saya lima tahun sebelum meninggal happy ending sebelum lima tahun lima tahun sebelum meninggal daru dia enggak kalau ibu saya sebelum saya muslim udah meninggal duluan nih ayah Hai jadi diusirnya sampai diusirnya sama diusirnya boro-boro diusir bener jadi karena dia nganggap saya nentang 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 kemarahan tua dan di termasuk fasilitas-fasilitas ekonomi kan kebetulan saya orang paling besar besar nah terus orangtua saya punya usaha pas ibu saya meninggal orangtua saya asing semua yang yang menemui dunia pabrik atau rumah teras nama saya mau karena saya masuk Islam dengan sukat diambil lagi kalau bagi saya untuk ada masalah ya demikianlah ya teman-teman cerita daripada Koh Deni ini nah beliau adalah ketua umum PT beliau mendapatkan hidayah dari mendengarkan suara ajan beliau sempat gemetar dan pingsan itulah jalan hidayahnya dan setelah beliau memeluk agama Islam dimusuhi sama keluarganya diusir dan banyak cerita-cerita yang kayak begini seperti yang kita lakukan di JCC itu ya kita merangkul terus juga memberikan pendidikan kepada mu'alap-mu'alap yang memang terdata ya di JCC kita akan berikan fasilitas-fasilitas mungkin ini aja ya teman-teman nanti akan saya carikan kesaksian-kesaksian mu'alap yang A1 ya bukan mu'alap abal-abalan nanti akan saya share di sini kita akan komentari sehingga kita mendapatkan inspirasi bahwa untuk mendapatkan hidayah itu enggak gampang dan perlu perjuangan dan umumnya orang-orang setelah mendapatkan hidayah menjadi muslim yang kapa jangankan harta nyawa pun akan diberikan oleh saudara-saudara kita yang baru mu'alap ini karena digenggam erat digenggam erat jangan sampai hidayahnya itu lepas tuh ya teman-teman semoga video ini menginspirasi kita semua dan menjadikan kita sebagai islam yang betul-betul islam yang taat dan islam yang ka'afah akhir kata saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa subscribe like dan share video-video yang ada di sini untuk supaya channel kita ini berkembang dan saya ucapkan wabilahi topik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax